5 Makanan Alami Penurun Darah Tinggi Yang pertama, daun seledri. Seledri sudah lama populer sebagai makanan penurun darah tinggi. Sayuran ini memiliki kandungan pH tehalid yang bermanfaat untuk membuat pembuluh darah, relax, dan menurunkan tekanan darah. Yang kedua, buah bit. Buah bit bisa menjadi makanan penurun darah tinggi, karena diketahui mengandung zat yang bernama nitrat. Zat ini dapat diubah menjadi no-nitrit oksida, di dalam tubuh yang berfungsi memperlebar pembuluh darah. Apabila pembuluh darah melebar, tekanan darah pun kemungkinan akan turun. Yang ketiga, coklat hitam. Coklat hitam kaya antioksidan yang disebut clavanol, yang membuat pembuluh darah lebih elastis. Untuk mendapatkan manfaat coklat hitam dalam menurunkan tekanan darah tinggi, dianjurkan makan tidak lebih dari 1 oz sehari. Pastikan pula coklat yang dimakan mengandung setidaknya 70% kakao. Yang keempat, bawang putih. Sejak lama, bawang putih dipercaya sebagai makanan penurun darah tinggi. Antibiotik alami ini mengandung alicin sangat baik bagi penderita hipertensi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa makan bawang putih memengaruhi pembuluh darah menjadi besar, yang mengakibatkan tekanan darah juga berubah. Yang kelima, buah delima. Minum jus buah delima secara teratur dapat membantu mengurangi angka tekanan darah kamu. Tapi, sebaiknya jangan mengonsumsinya dengan menambahkan gula. Sebuah studi pada 2012 lalu menemukan bahwa konsumsi jus buah delima berpotensi menurunkan tekanan darah. Manfaat tersebut akan diperoleh ketika orang dewasa yang sehat minum 330 ml jus delima setiap hari selama 4 minggu. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!